Intro Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan Hussein Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 Dan disusul dukungan resmi Demokrat melalui pernyataan tertulis AHY pada 25 Januari Kini giliran PKS menyatakan dukungan pada Anies Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Sohibul Iman Dalam jumpa pers pada 30 Januari 2023 Yang turut dihadiri oleh Ketua DPP PKS Muzamil Yusuf Serta Jurubicara PKS M Holit Lalu Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tegurif Ki Harsya Dan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Baswedan PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut Namun perwakilan tim kecil dari partai Nasdem absen dalam konferensi pers dukungan PKS untuk Anies Bersambung Anies Baswedan tersebut Bersambung Anies Baswedan tersebut Bersambung Anies Baswedan tersebut Ini mematahkan tudingan-tudingan Sebetulnya bahwa masing-masing partai ini munci satu Yang kedua juga bahwa Mas Anies tidak bisa dapat tiket Kan dengan penyampaian pernyataan sikap resmi partai politik masing-masing Yang setuju untuk Mas Anies sebagai capes Dari tiga partai politik ini kan selesai isu itu kan Pasti sampai nanti akan selalu ada PKS mendatangi Nasdem Tower pada Jumat 3 Februari Dan disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Sugeng Suparwoto Wasekjen Partai Nasdem Hermawit Taslin Dan beberapa jajaran elit Partai Nasdem Agenda pertemuan itu untuk membahas langkah PKS Yang baru saja mengumumkan Anies Baswedan Sebagai capres usai beberapa petinggi PKS Pulang dari Istanbul, Turki pada 30 Januari Sebelumnya di Istanbul, Turki Wakil Ketua Dewan Syuroh PKS Sohibul Iman Bertemu dengan Ketua Majelis Syuroh PKS Salim Segaf Al-Jufri Dan Presiden PKS Ahmad Syaiku Hasilaturah ini aja Pak Sohibul Iman Ingin bertemu Pak Surya Update Pak Surya Pasca PKS menyampaikan hubungan kepada masyarakat Jadi lebih kepada proses laturannya Kedatangan PKS ke Nasdem Tower pun untuk membahas terkait stabilitas politik di Indonesia Kami tadi mendiskusikan bahwa situasi politik hari ini sangat dinamis Dan karena itu kami bertekad bahwa dinamika politik yang semakin terlihat meningkat ini Harus kita jaga bersama-sama Agar kehidupan politik ini benar-benar menjadi satu kehidupan politik yang stabil, kondusif Sehingga perhelatan demokrasi kita ke depan ini adalah merupakan perhelatan demokrasi Yang rasional dan juga konstitusional Setelah mengumumkan Anies sebagai Capres PKS akan meresmikannya dalam deklarasi dan kesepakatan tertulis atau MOYO Namun menurut Kabit Humas DPP PKS Ahmad Mabruri Proses deklarasi resmi ini belum 100% siap Dan masih menunggu momen yang tepat Proses untuk menuju ke situ masih belum 100% kan tadi saya sudah katakan Jadi kalau kata Kang Sobel Iman Proses untuk Capresan ini kan ada 4 P itu Pertama platformnya dulu Yang kedua pasangannya Yang ketiga pendanaan Yang keempat portfolio Jadi 4 itu kalau sudah tuntas Jadi dibahas di tim kecil 3 partai Baru kita deklarasi sebenarnya Kemarin baru pernyataan bahwasannya Ya kita udah semakin mengerucut lah gitu Tetapi deklarasi resminya Kita nunggu momen yang lebih tepat lagi Sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem Partai yang saat ini masih menjadi anggota koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Hubungan antara ketua umum Nasdem Surya Paloh Dan Presiden Jokowi sempat dikabarkan meregang Terlebih dalam koalisi perubahan itu Terdapat dua partai oposisi Yaitu Demokrat dan PKS Isu keretakan hubungan antara keduanya Terlihat pada beberapa kesempatan Salah satunya ketika Jokowi tidak hadir Di perayaan hari ulang tahun partai Nasdem Dan tidak pula mengirim video ucapan selamat ke Nasdem Kemudian pelukan Surya Paloh kepada Jokowi Yang tak berbalas saat peringatan hari ulang tahun ke-58 partai Golkar Hingga Surya Paloh yang tak terlihat hadir Pada pernikahan putra Bungsu Jokowi Kaisang Pangharap dan Erina Sofia Gudono Akibatnya banyak spekulasi yang mencuat Paloh menegaskan bahwa Jokowi dan koalisi pemerintahan baik-baik saja Terkait isu reshuffle yang disebut akan menyasar kementeri dari partai Nasdem Paloh menyerahkannya kepada Jokowi Pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi juga dikaitkan dengan pendeklarasian Anies Baswedan oleh Nasdem Sebagai bakal capres 2024 Anies disebut-sebut sebagai sosok antitesa Jokowi Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama Jokowi menjabat Namun lalu dicopot Anies dianggap berseberangan dan tak sejalan dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi selama ini Ketua DPP Nasdem Sugong Suparwoto mengatakan Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi ibarat kangen-kangenan antara kakak dan adik Yang lama tidak bertemu dan sekitar 3 bulan tidak berkomunikasi Mungkin saya ulangi lagi Bahkan sampai hari ini setelah direklarasikan pun Gangguan, tekanan, godaan kepada partai-partai masih ada Karena yang kami rasakan betul, yang semua juga merasakan adalah Usaha-usaha untuk membuat Pak Anies tidak bisa maju itu sangat keras Sangat serius Baik berupa tekanan, berupa godaan, berupa iming-iming, berupa ajakan untuk bergabung ke pemerintahan Itu sesuatu yang sebetulnya dalam politik wajar-wajar saja Tetapi porsinya atau dosisnya ini kali ini agak berlebihan Potensi retaknya saya kira mengecil gitu ya Jadi skala retaknya itu kecil setelah 3 partai ini Mungkin retaknya kecil Dan mungkin sangat sulit untuk retak Bukan sangat sulit lah, sangat sulit ya Sulit untuk retak Kenapa begitu? Karena 3 partai ini sekarang itu Tidak punya banyak alternatif Atau tidak punya banyak pilihan Atau pilihan mereka terbatas Untuk berkoalisi dengan partai lain Maksudnya pilihannya untuk membentuk koalisi baru itu terbatas Nah misalnya begini, Demokrat Demokrat pilihan koalisnya sekarang siapa lagi? PKIB gak susah, PDIB apalagi gitu kan PKS juga begitu Jadi semua itu masih mungkin Semua masih mungkin Karena yang sudah dari dulu terbentuk KIB aja masih bisa berubah Ya apalagi yang sekarang-sekarang baru terbentuk gitu Yang sudah lama menyatakan diri koalisi Indonesia bersatu Ya, masih bisa berubah lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!